Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di Bakul Iwa Channel Oke guys, di video kali ini saya menjelaskan tentang ikan yang namanya ikan baronang Ikan baronang salah satu jenis daripada ikan yang hidup di laut dan bisa dikonsumsi Ikan ini mempunyai rasa yang sangat enak ketika dihidangkan menjadi lauk dengan ditemani nasi hangat Dan tentunya saja, ikan baronang ini memiliki gizi dan protein yang sangat tinggi Meski di negara Indonesia, jenis ikan baronang masih kurang begitu terkenal Ada beberapa jenis ikan baronang Dan lanjut kita bahas tentang beberapa jenis ikan baronang tersebut Oke guys, check it out, let's go 1. Ikan baronang susu Ikan air laut baronang susu adalah ikan yang sangat amat familiar di Indonesia Ikan laut ini juga punya kandungan yang baik dan ini cukup tinggi Tentu akan sangat baik bagi tumbuh kamu Ikan baronang susu ini mempunyai bentuk tubuh yang lumayan panjang Tetapi tidak selebar baronang kompel juga lada Motif tubuhnya ini lumayan polos namun terdapat sedikit bintik-bintik samar Tetapi memang tidak sebanyak bintik tubuh baronang lada Dinamakan baronang susu ini ada alasannya Alasannya adalah apabila dipencet atau ditekan Badan daripada ikan ini bisa mengeluarkan cairan yang mirip dengan susu dalam perut bagian bawah 2. Ikan baronang tompel Tubuh jenis ikan baronang tompel ini berbentuk pipih juga memiliki tubuh yang agak lebar Dan memiliki panjang sekitar 35 cm Motif tubuhnya yang bertotol-totol juga terdapat satu tompel dengan ukuran lumayan besar Dan berwarna kuning pada punggung di bagian belakang Para pemancing ikan banyak sekali yang menyukai jenis ikan baronang tompel ini Alasannya adalah ikan ini memiliki perlawanan yang terbilang cukup kuat Umpan kegemaran daripada ikan baronang tompel adalah lumut, nasi, pelet, atau pisang Yang pastinya telah dilumatkan 3. Ikan baronang angin Ikan baronang angin mempunyai tubuh yang mirip jenis ikan baronang tompel Tetapi bentuk tubuhnya lumayan lebih panjang Memiliki panjang maksimum mencapai 45 cm Bintik-bintik daripada tubuh jenis ikan ini ada pada punggung bagian atas Juga garis yang terputus-putus di bagian bawah 4. Ikan baronang batik Baronang batik ini terkenal juga dengan nama ikan baronang tutam Untuk nama batik ini sendiri diambil karena tubuh ikan ini mempunyai garis yang berkelok Menyerupai motif batik Ukuran tubuh dari ikan ini juga terbilang cukup besar Jenis ikan ini bisa tumbuh sampai mencapai ukuran sebesar 40 cm Untuk berat per ekornya bisa mencapai 1 kg Ciri khas lain dari ikan baronang batik ialah memiliki 13 jari-jari yang lunak dalam sirip punggung 7 jari-jari yang keras dan juga 9 jari-jari lunak dalam sirip bawah 5. Ikan baronang lada Tubuh daripada ikan ini memiliki warna abu-abu kebiruan Juga bagian bawahnya ini berwarna agak perak Bintiknya memiliki ukuran sebesar bola mata dan berwarna oren Memiliki bercak besar berwarna kuning yang terdapat di bagian sirip punggung juga sirip ekornya Bagian dari punggungnya lunak Juga sirip bawahnya mempunyai deretan berwarna gelap Baronang lada ini memiliki 17 jari-jari yang keras Juga 10 jari-jari sirip punggung 7 jari-jari yang keras Juga 9 jari-jari yang lunak di sirip bawah Sirip ekor ikan memiliki bentuk segi Atau bisa juga berbentuk sabit pada ikan baronang lada dewasa Oke guys itulah 5 jenis ikan baronang yang saya bahas kali ini Cukup sekian video kali ini dari saya Semoga bermanfaat See you next video Salam semangat Selamat menikmati